Oke, untung tadi dengan macet. Jadi belum sampai kan ke villa. Kita telepon Tante Bocil kali ya, biar dia bisa langsung siap-siap. Eh, malah aku angkat telepon dulu sebentar ya. Dari siapa? Temen, temen kampus. Bentar, Kak. Tumen amat. Biasa ngangkat telepon juga cuek aja depan mamanya. Kok ini pakai melipir segala? Jangan-jangan yang nelfon pacarnya Sisi. Halo? Ini lama banget sih angkat telepon doang. Ini apaan sih? Pagi-pagi udah ngomel. Aku tuh lagi bantuin mamaku tau nggak? Bikin sarapan. Ya, ini saya udah mau sampai ya. Sekitar 30 menit lagi lah sampai sana. Loh, kok jadinya sekarang sih? Ini masih pagi banget, woy. Ngapain? Mendingan sekarang pergi ke panaknya gitu atau ngopi-ngopi dulu bisa kan? Saya nggak mau telat. Ntar saya nggak mau jadi kesiangan gara-gara kamu. Ya, nggak mungkin telat ya. Ampun ini jam berapa? Sisi pagi banget tau nggak? Kalau kamu nggak siap, saya turun nih. Saya turun jemput kamu ke vila. Eh nggak, jangan. Nggak boleh ya. Keluarga aku tuh sekarang lagi pada ngumpul. Ini gimana caranya? Aku pergi tanpa dikepoin sama keluarga aku, hah? Nah, itu kan keluarga kamu. Jadi bukan masalah saya lah. Bentar lagi saya mau sampai nih. Saya akan parkir sekitar 50 meter dari vila. Saya tungguin kamu. Saya tungguin kamu selama 10 menit maksimal. Kalau 10 menit kamu belum siap, saya turun. Saya jalan ke vila jemput kamu. Tunggu dulu. Halo? Ih, dimatiin lagi. Kenapa sih harus dadakannya kayak gini? Selit banget, tau nggak? Apanya yang pergi mendadak. Untung aja tadi aku ngebutin namanya Mas Yuda. Kalau nggak bisa ketahuan aku mau pergi sama cowok. Mama? Mama udah dari tadi di sini atau gimana? Iya, Mama udah dari tadi di sini. Tadi ngomong apa? Hah? Mendadak kenapa? Iya. Iya. Iya, dadakan aku harus ke kampus. Dadakan? Iya, aku harus. Kok panik? Hah? Panik dari mana? Nggak, apaan sih? Aku tuh kesel. Iya, masa ya? Aku lagi enak-enak di vila kayak gini. Terus tiba-tiba aku harus ke kampus. Harus kumpulin tugas. Dosen aku selalu mau keluar negeri. Aku harus kumpulin sekarang. Sebel kan? Masa Liga? Emang kamu bawa tugasnya? Ya, yang nggak bawa. Makanya aku harus jalan sekarang. Karena aku harus sambil tugasnya dulu ke rumah. Ya. Ya, nggak apa-apa sih. Kan lebih penting itu tugas kampus kamu. Ya udah, hati-hati ya. Ya udah, aku siap-siap dulu. Udah, bisa aku pergi. Udah, ada Mama. Bye. Lali tunggu! Ya Allah. Ih, cepet banget sih larinya. Aduh. Yeay, aku menang! Aku sampai dulu, Anang. Lali kok cepet banget sih larinya. Lali kan minum susu. Kata Bu Guru, minum susu itu bagus buat tulang, Om. Oh, pantesan. Papa udah lama banget nggak minum susu. Pantesan kalah sama Lali. Susah banget ngajarnya Lali. Hmm. Mama! Tata cantik! Sini ikutin lomba Lali! Percuma Lali. Mereka kan nggak minum susu juga. Lali pasti bakal menang kalau Lali. Lali pasti bakal menang. Lali pasti bakal menang. Eh, Lali mau kemana? Mau kemana sih? Hmm? Aku kan udah bilangin ke kamu berulang kali. Ya? Aku nggak suka kalau misalnya Lali tuh deket-deket sama kamu. Jangan menang-menang kamu istrinya Lian. Terus kamu bisa seenaknya nggak dengerin kata-kataku loh, Shafira. Aku denger kau. Aku juga udah ngerti. Tapi yang aku nggak ngerti adalah kenapa sih seorang ibu bisa setega itu memaksakan anaknya tidak boleh deket sama aku. Cuma gara-gara kayak egoisan ya? Egois? Tau apa sih kamu, Shafira? Lali baik-baik aja loh sama aku. Udah happy-happy aja. Tapi kamu yang nggak suka. Kamu yang memaksa Lali untuk nggak boleh deket sama aku. Apa? Kalau bukan kayak egoisan. Kamu tahu nggak kenapa aku nggak ngebiarin Lali deket-deket sama kamu? Karena kamu tuh bahaya buat Lali. Bahaya? Bahaya dari mana, Dan? Dari mana? Di saat kamu kehilangan Lali, siapa yang nemuin Lali? Siapa yang jagain Lali? Siapa yang ngurus dia di saat dia sakit? Siapa, Dan? Dan kamu pikir, ngapain aku melakukan itu kalau aku nggak sayang sama Lali? Kamu ketinggalan episode terbaru di antara 2 cinta? Tenang aja, kamu sekarang masih bisa nonton di channel CTV di video. Download aplikasi video sekarang. Terima kasih. Terima kasih.